Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau mereview kembali sebuah TWS dari Irfan, yaitu Irfan Air Pro 2. Ini adalah salah satu line-up TWS, mungkin bisa gue bilang salah satu flagship-nya dari Irfan, karena Irfan Air Pro 2 ini menawarkan berbagai macam fitur yang menurut gue udah lengkap banget buat sebuah TWS. Salah satunya adalah ANC. Jadi gue penasaran sih mengenai kualitas ANC dari sebuah TWS yang udah cukup dikenal di luar sana. Dan untuk harganya di luar tuh sebenernya dijual di range harga 89 dolar, tapi kalau kalian kursi di rupiah mungkin sekitar 1,5-1,6 juta termasuk pajak dan lain sebagainya. Tapi gue mendapatkan barang ini dari sebuah toko yang namanya barang murah yang ada di Tokopedia. Dan untuk harganya, dia cuma dijual di range harga Rp 950.000. Jadi menurut gue harga di Indonesia ini malah jauh lebih murah dibandingkan kalian beli untuk di luar sana. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat menarik kalau kalian mencari sebuah TWS mempunyai ANC di bawah 1 juta. Dan gue akan membahas seperti biasa awal-awal dari sisi build quality dan desainnya. Kalau ngomongin build quality ketika gue megang Irfan Air Pro 2 ini, sebenarnya kalau buat gue dari sisi build quality-nya gue nggak merasa ada yang spesial dari Air Pro 2. Ya kalau gue bandingkan dengan flagship dari brand sebelah yaitu Soundpeach, untuk Soundpeach H2 lebih berasa premium dibandingkan Irfan Air Pro 2. Meskipun kalau kalian ngomongin dari sisi detail, gue nggak merasa memang ada yang salah. Semua berbahan memang berbahan plastik, berwarnanya juga doff. Dan yang gue suka di sini tuh nggak gampang meninggalkan cirik jari atau fingerprint. Jadi nggak lebih cepat terkesan kotor aja. Jadi ini kayak lebih berasa bersih terus gitu untuk sisi case-nya. Untuk dimensi dan beratnya ini mirip sama Soundpeach H2. Dan untuk layout-nya sendiri, dia standar. Di depannya ada tulisan Irfan dan di belakangnya ada charging port. Dan charging port-nya ini udah pasti menggunakan USB Type-C. Untuk sisi belakangnya, dia kayak ada tulisan spesifikasi berwarna kayak bronze gitu. Ya menurut gue sih agak sedikit mencolok dan gue lebih suka kalau tulisan di belakangnya ini warnanya juga sewarna dengan bodinya yaitu hitam. Yang gue suka juga dari sisi depannya, dia ada satu buah LED. Dan LED-nya ini bisa menandakan sisa status baterai yang ada di case-nya ini. Jadi meskipun dia hanya ada satu buah LED, tapi dia bisa berganti warna yang mana ada hijau atau kuning dan merah. Dan ya itu menandakan ada berapa persen sisa baterai yang ada di case-nya ini. Jadi kalau hijau udah pasti masih 100%. Misalkan kalau kuning dia akan turun ke 70%. Dan kalau merah udah pasti lowbed biasanya di bawah 30%. Dan ketika kita buka, kita lihat bagian dalamnya, dia mempunyai earbud yang warnanya glossy. Dan untuk desainnya sendiri, dia mempunyai desain in-ear. Dan untuk fiturnya, yang gue bilang disini cukup lengkap selain ANC, dia juga dilengkapi dengan sensor pemakaian. Jadi dia akan otomatis nge-pause media yang sedang kalian mainkan. Misalkan kalian lagi dengerin YouTube atau masih dengerin Spotify dan lain sebagainya. Dan ketika kalian copot, dia ada jeda sekitar 1 detik. Dan media yang sedang kalian mainkan itu akan otomatis ke pause. Terus untuk touch controller sendiri juga dia pastinya udah lengkap ya. Mulai dari volume, kalian bisa atur, play pause media, next or previews. Dan kalau kalian mau masuk ke mode ANC-nya juga, kalian bisa cukup kalian hold sekitar 2 detik untuk sisi sebelah kiri. Dan nanti dia akan berganti mode ada ambient mode, ada ANC mode, dan ada normal mode. Seperti layaknya sebuah TWS ANC. Dan untuk masalah fitting-nya, gue ngerasa di Irfan ini oke lah. Tapi dia bukanlah yang ternyaman. Kalau untuk fitting-nya ketika gue pakai sekitar 2 jaman, gue sih sebenarnya nggak terlalu masalah dan masih oke. Cuma di plastik yang kasarnya itu agak sedikit berasa aja. Jadi gue ngerasa ini bukanlah yang ternyaman. Dan untuk ear tip-nya sendiri, kalian dikasih 2 macam ear tip. Yang soft maupun yang hard untuk sisi karetnya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebiasaan atau kenyamanan yang biasa kalian gunakan. Dan ketika gue pakai, dia bisa nge-seal suara sekitar gue udah bagus. Jadi tanpa ANC-nya on aja, dia tuh udah bisa ngeredus suara sekitar gue dengan sangat baik. Dan ketika gue nyalain ANC-nya, mungkin ini salah satu ANC terbaik di bawah 1 juta yang pernah gue coba. Karena dia bisa meredus suara yang lumayan signifikan. Misalkan suara kipas yang bener-bener berasa, itu bisa hilang sama sekali ketika ANC tersebut on. Dan gue rasa untuk performance ANC-nya, ini salah satu yang terbaik. Untuk ambient mode-nya juga gue merasakan hal yang sama. Jadi dia untuk transparansinya tuh berasa. Jadi ketika gue nyalain ambient mode, gue bisa mendengar suara sekitar gue dengan cukup jelas. Tapi terkadang kalau misalkan kita berbicara agak kencang, dia tuh agak sedikit sember ya. Jadi gue rasa dia terlalu sensitif untuk microphone-nya ketika ambient mode-nya on. Tapi itu nggak jadi masalah sama sekali karena itu bukanlah sesuatu efek yang mengganggu. Jadi untuk ANC dan ambient mode-nya, ini salah satu yang terbaik yang pernah gue coba untuk budget di bawah 1 juta. Dan selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri, dia udah menggunakan Bluetooth versi 5.2. Dan untuk latensinya sendiri, gue rasa dia udah cukup baik. Meskipun kalian nggak bisa membandingkan dengan TWS Gaming, tapi gue rasa ketika gue pakai buat casual seperti streaming YouTube atau nonton Netflix, gue nggak merasa terganggu menggunakan Air Pro 2 ini meskipun dia bukanlah yang terbaik. Tapi overall kalau buat casual, ini tuh masih oke banget. Bahkan kalau kalian bukanlah kompetitif gamer seperti misalkan kalian main CD Mobile atau PUBG yang bener-bener super kompetitif, gue rasa ini masih cukup oke kok. Dan untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone Irfan Air Pro 2. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri. Mengenai microphone-nya, ketika gue melihat dari grafiknya, dia mempunyai microphone yang sensitif. Oke, jadi ketika gue ngomong polar sepertinya aja, dia udah bisa menghasilkan volume yang cukup kencang buat kalian denger atau lawan bicara kalian denger. Dan total microphone dari Irfan Air Pro 2 ini ada 6 buah. Jadi dia mempunyai microphone yang cukup banyak karena dia juga butuh microphone buat men-support ambient mode-nya supaya terdengar lebih baik lagi. Dan ya, kurang lebih seperti ini kualitas microphone-nya. Dan kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP rating-nya, dia dilengkapi dengan sertifikasi IPX5. Yang akan aman ketika kalian pakai buat olahraga, terkena keringat, atau terkena cipratan air. Dia akan aman selama kalian nggak nyemplungin TWS ini ke dalam air. Dan untuk baterainya, untuk earbud-nya dilengkapi dengan 45 mAh. Dan untuk case-nya, dia lumayan besar. Dia dilengkapi dengan 500 mAh untuk kapasitas baterainya. Yang Irfan sendiri ngeklaim untuk earbud-nya ketika kalian pakai ANC-nya, dia bisa bertahan hingga 6 jam. Dan ketika ANC-nya off, dia bisa bertahan lebih lama, 1 jam, mungkin sekitar 7 jam. Dan ada salah satu fitur yang cukup menarik juga karena dia juga sudah support dengan fitur wireless charging. Dan untuk charging timenya, untuk earbud-nya sekitar 1 jam. Dan untuk case-nya mungkin sekitar 2 jam. Kita lanjut lagi ke hal yang terakhir, yaitu mengenai sound quality-nya. Seperti biasa, kalau sound quality itu bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sharing mengenai Irfan Air Pro 2 ini murdi pendapat dari gue pribadi. Jadi ketika gue mendengarkan Air Pro ini untuk pertama kalinya, gue langsung notice kalau karakternya ini mirip seperti adiknya Irfan Mini yang sempat kemarin gue review. Jadi basicnya Air Pro 2 ini mempunyai karakter yang V-shape. Jadi dia lebih menonjol di sisi high dan di sisi low-nya. Tapi positifnya adalah dia salah satu TWS yang mempunyai suara yang cukup netral menurut gue. Netral di sini adalah apa yang keluar dari instrumen atau suara itu dia nggak terlalu berasa kolorasinya. Dan gue rasa ini salah satu TWS yang bisa gue andalkan ketika gue mengedit video misalkan. Jadi kalau buat monitoring ringan gitu, ini masih bisa gue andalkan karena dia cukup netral dari sisi sound quality-nya. Untuk high frekuensinya, dia lumayan berasa. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan treble atau detail, kalian mungkin udah merasa cukup puas di Irfan Air Pro 2 ini. Jadi untuk dari sisi clarity, detail, dan untuk frekuensi extend untuk di high-nya, gue nggak ngerasa ada masalah buat sebuah TWS ANC di bawah 1 juta. Untuk vokalnya, sebenarnya ini bukanlah tipikal vokal yang sesuai dengan selera gue. Karena Air Pro 2 ini mempunyai suara vokal yang cenderung mundur atau berasa di belakang instrumennya. Tapi ya positifnya seperti yang gue bilang di awal, dia mempunyai suara vokal yang netral dan nggak ada kolorasi yang berasa. Jadi gue rasa itu adalah hal positif kalau kalian suka dengan karakter yang cenderung memiliki karakter v-shape tersebut. Untuk bass-nya, gue rasa di sini tuh rapih. Jadi untuk lagu-lagu tertentu, memang dia nggak berasa kayak menggelegar atau overpower. Jadi kalau buat gue yang bukan bass-head, gue suka dengan bass di Irfan Air Pro 2 ini karena ketika gue dengerin lagu pop atau lagu rock, dia tuh bisa menghasilkan bass yang kuantitas dan kualitasnya tuh pas buat selera gue. Tapi ketika gue dengerin misalkan musik-musik R&B, EDM, atau bahkan gue pake buat nonton film, dia bisa tiba-tiba mengeluarkan sub-bass yang gue cukup kaget. Karena ketika gue dengerin di musik-musik rock atau musik-musik pop gitu, sub-bass-nya itu tuh nggak berasa. Tapi ketika memang dia harus mengeluarkan frekuensi di sub-bass tersebut, mungkin di bawah 60Hz, dia bisa mengeluarkan frekuensi itu. Jadi gue rasa dia tuh mempunyai bass yang bener-bener terkontrol dalam arti yang positif. Tapi kalau kalian bass-head, gue rasa kalian mungkin berasa bass-nya itu kurang power atau mungkin kayak kurang besar aja gitu secara kuantitas. Padahal kalau buat gue, ini bass-nya tipikal yang cukup terkontrol. Tapi ada satu kekurangan yang gue rasakan dari Irfan Air Pro 2 ini, yaitu di sisi noise-nya. Jadi ketika gue nggak menggunakan Air Pro 2 ini buat mendengarkan lagu, atau bahkan ketika gue pake buat mendengarkan lagu di volume yang sangat pelan, dia menghasilkan noise yang berasa ya, atau bisa gue bilang mungkin terdengar. Gue rasa itu salah satu kekurangan utama, dan gue nggak tahu apakah itu terjadi di unit gue aja, atau memang di semua unit Irfan Air Pro 2. Jadi overall, rekomen apa nggak? Ya, balik lagi ke kalian. Kalau kalian mempunyai budget di bawah 1 juta, untuk performance ANC-nya sendiri dia salah satu yang terbaik untuk sebuah TWS di bawah 1 juta menurut gue. Untuk sound quality-nya, meskipun gue nggak melihat ada sesuatu hal yang spesial, tapi at least dia cukup proper. Meskipun secara price performance khusus sound quality, gue rasa dia nggak terlalu membawa perubahan yang signifikan dibanding adiknya yang punya harga sekitar 400 ribu tersebut. Tapi kalau kalian mengacu dari sisi fiturnya, dia mempunyai fitur yang jauh lebih lengkap dibandingkan adiknya, karena dia ada sensornya ketika kalian copot pasang, dia udah men-support wireless charging, dia juga udah men-support ANC, jadi gue rasa untuk sebuah TWS ini salah satu yang terlengkap untuk harga di bawah 1 juta tersebut. Jadi kalau kalian suka dengan fitur dan karakternya, dan kalian nggak terlalu mempermasalahkan self-noise yang ada, gue rasa ini akan menjadi TWS yang pas buat kalian. Jadi sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you baik kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.